Betapa masyarakat kita sangat tertarik dengan isu-isu politik. Ketika saya bertanya tentang politik, itu kelihatan sekali antusiasmenya untuk menjelaskan beberapa hal peristiwa politik yang sedang terjadi. Bagaimana mereka bisa menganalisis politik tanpa mengetahui alat analisisnya? Itu alasan pertama kenapa channel ini muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta ilmu, memulai diskusi kita terkait dengan politik, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan channel ini. Pertama tentu, apa alasan sebenarnya channel ini muncul? Alasan pertama yang bisa saya sampaikan adalah bahwa saya akan mengamati lingkungan sosial kita. betapa masyarakat kita sangat tertarik dengan isu-isu politik. Misal ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman driver taksi, driver ojo, kemudian teman-teman penjajanan di kaki lima, dan seterusnya, ketika saya bertanya tentang politik, itu kelihatan sekali antusiasmenya untuk menjelaskan beberapa hal peristiwa politik yang sedang terjadi. terutama peristiwa-peristiwa politik yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana mereka bisa menganalisis politik tanpa mengetahui alat analisisnya. Untuk memahami kerangka politik secara baik, tentu kita harus membaca buku, kemudian mendalami referensi-referensi yang tersebar banyak, baik dalam literatur berbahasa Indonesia atau berbahasa asing. Tetapi itu kan tidak mudah. Jangankan bagi masyarakat umum, bagi serjana ilmu politik sekalipun, itu bukan sesuatu yang mudah. Itu alasan pertama kenapa channel ini muncul. Alasan kedua kenapa channel ini muncul berangkat dari pengalaman pribadi saya, termasuk beberapa informasi yang saya terima dari teman-teman serjana politik. Terakhir, kami secara bersama-sama mengambil di urusan ilmu politik di Universitas Indonesia. Apa yang kami temui atau kami dapatkan ketika kami menyelesaikan studi di ilmu politik, hampir seluruh hari kami digunakan untuk menggali referensi buku-buku yang terkait dengan politik. Terutama yang terkait dengan disertasi tentunya. Kami membayangkan, kami saja sebagai pelajar dalam ilmu politik yang sudah lama bergaul dengan term-term yang ada di ilmu politik, sangat kesulitan menyesuaikan diri dengan begitu banyak informasi yang berseluaran di dunia politik. Nah, informasi-informasi itu betapa sulitnya dicerna tidak hanya oleh masyarakat umum, oleh kami juga. Kalau kita ingin mengedukasi masyarakat atau mengedukasi publik terkait dengan politik, rasa-rasanya tidak cukup. Kalau kita hanya berharap masyarakat kita membaca buku atau menggali referensi jurnal baik yang berbahasa Indonesia atau berbahasa asing, sangat berat sekali. Maka begitu saya berkesempatan untuk membuat channel ini, saya berpikir bahwa ini mungkin akan menjadi salah satu kontributor bagi masyarakat kita untuk memahami politik, terutama politik Indonesia. Di samping nanti juga kita akan belajar sedikit tentang informasi-informasi terkait politik di luar negeri. Jadi, alasan ketiga kenapa channel ini muncul adalah akan terjadi pergeseran cara belajar. Jika dulu model belajarnya kita harus face-to-face dengan pengajar secara langsung dosen, guru, dan seterusnya, sekarang tidak lagi seperti itu. Media audiovisual sudah luar biasa canggih dan sudah luar biasa lonjakan kemajuannya. Sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Jika hari ini misalnya referensi yang diakui dari buku terstandar dan jurnal yang terstandar, nanti mungkin saja referensi itu bisa saja diambil dari channel-channel seperti ini, atau dari informasi-informasi semacam ini, bisa dari video secara langsung. Sehingga model belajar juga akan berbeda. Ini menjadi salah satu cara saya untuk memberikan alternatif belajar bagi masyarakat secara langsung, dengan mudah, dengan ilmu politik. Itu alasan ketiga. Alasan keempat, saya berpikir bahwa dengan cara seperti ini, orang bisa belajar lebih ringan, rileks, dan seterusnya. Mereka tidak diikat oleh tempat dan waktu. Kapanpun mereka bersedia belajar, mereka bisa buka channelnya, kemudian mereka bisa memutar channelnya sambil mendengar, sambil menonton, dan seterusnya bisa sambil nyetir, sambil istirahat, dan sebagainya. Nah, ke depan, kayak saya tentu berharap, tidak hanya saya yang menjadi salah satu pengisi dalam channel-channel seperti ini, saya berharap juga beberapa dosen lain juga melakukan hal yang sama, tidak hanya di bidang politik, sosiologi, ekonomi, dan seterusnya. Itu sebaiknya mulai diisi dengan cara seperti ini, karena masyarakat telah berkembang dan teknologi juga sedang berkembang. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.